Masjid ini didirikan atas prakarsa Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PT. Masjid ini mulai didirikan pada September 2005 dan selesai sekaligus dirismikan pada Agustus 2008. Secara aksitektur, bangunan ini merupakan akulturasi dari tiga kebudayaan yaitu Islam, Tiongkok, dan Palembang. Hal tersebut dijelaskan Afandi selaku pengurus Masjid Muhammad Cengho, Sriwijaya. Kekasan dari tiga kultur ini sudah dapat dilihat dari penampakan luar bangunan tersebut. Gerbang masuk masjid bergaya Tiongkok dengan pilar merah dan gentengnya. Di samping bangunan utama terdapat dua menara. Pagoda merupakan bangunan tradisional khas arsitektur Cina. Namun yang unik dari pagoda ini adalah bagian tertingginya berbentuk tandu kambing yang merupakan ciri khas Palembang. Pagoda tersebut memiliki tinggi 17 meter. Dengan memiliki lima tingkat atap yang secara simbolis merupakan pemaknaan dari salat fardu yaitu 17 rekaat dan lima waktu dalam satu hari. Di bawah masing-masing pagoda terdapat areal wudhu di setiap sisinya. Masjid Al-Islam Muhammad Cenggo Sriwijaya sama dengan masjid lain karena kita saja yang diamanakan untuk mengurus ini. Tidak ada beda dengan masjid agung, masjid iklan dan masjid-masjid yang lain. Yang jelas kita berusaha bagaimana fungsi dan bentuk ataupun masjid itu sendiri. Apa itu namanya supaya bagus, supaya dilihat orang bahawa masjid ini benar-benar tempat untuk ibadah, tempat juga untuk bersawara. Masjid Cenggo insya Allah telah melaksanakannya. Seperti pernikahan, kami mencoba pernikahan itu yang isinya laki-laki semua. Dan kami juga mencoba untuk para wedding kami tiadakan.